Selamat sore teman-teman sekalian Jumpa lagi kali ini dalam video terbaru saya Video ini saya akan berbicara mengenai sendi bahu Tepatnya shoulder impingement Jadi ada terjemahannya adalah penjepitan pada sendi bahu Jadi ini adalah video saya mengenai sendi yang pertama Jadi kenapa saya memilih sendi bahu Karena incidence atau angka kejadiannya itu banyak sekali ya Dengan alasannya adalah itu karena postur yang salah Karena postur yang salah satu Yang kedua karena tidak balance-nya antara otot-otot di depan dan di belakang Jadi kalau postur itu tentu ada kaitan juga dengan kebiasaan kita Yang bekerja di meja ya menunduk di depan laptop ya di depan hp karena posisi leher yang menunduk Itu semua menyebabkan nantinya akan membuat postur yang tidak baik Postur yang tidak baik yang menunduk leher ke depan Itu akan memudahkan terjadinya penjepitan pada bahu Dengan keluhan pertama adalah sakit ya Dan istilah medisnya adalah sub-acromial impingement Sub-acromial impingement Jadi penjepitan di bawah akromion Apa itu? Nah mari kita jelaskan Jadi ini model tulang bahu ya Ini model tulang bahu Yang kanan ini Jadi Kalau bisa dilihat antara kaput humerus atau kepala dari tulang lengan kita Dengan tulang di atasnya itu ada ruangan Tulang ini namanya akromion Jadi di bawah ini namanya sub-acromial space Jadi ruangan di bawah akromion Nah Normalnya ruangan ini agak besar ya Agak besar Sehingga tangan ini waktu bergerak ke atas Dia bebas Jadi tangan ini waktu bergerak ke atas Bebas Bergerak ke depan Bebas ya Tetapi Karena kita posisi postur yang tidak baik Kemudian karena tarikan otot yang tidak seimbang Rongga ini bisa menyempit Rongga ini bisa menyempit Ya Karena tadi saya bilang Posisi postur ya Tidak boleh terlalu lama menunduk Tetapi memang Ada faktor otot Ya ada faktor otot Dimana otot-otot depan ini Bagian depan tubuh kita Itu lebih kuat dari otot bagian belakang Lebih tepatnya adalah Sebenarnya di depan itu Berfungsi Otot di depan itu berfungsi Untuk endorotasi Karena ada endorotasi Ada eksorotasi Endorotasi itu adalah perputaran ke dalam Jadi kalau bisa lihat tangan saya Endorotasi itu adalah begini Nah ini endorotasi Ya Kalau eksorotasi Itu begini Atau lebih jelas lagi Kalau saya tekuk siku saya Ini endorotasi Ini eksorotasi Dan lebih banyak otot yang bekerja sebagai endorotator Jadi otot yang membantu kita gerakan memutar ke dalam Karena memang dalam pekerjaan sehari-hari Kita ini lebih banyak bekerja di depan Tidak di belakang Sehingga memang Kita diberi otot depan Lebih kuat Akibatnya Karena tidak balance Ya Semua tertarik Jadi Bahu kita juga Slump Gini Posisinya ke depan Begini ya Apalagi kalau kita bungkuk lama Jadi Untuk kalangan medis Kalau bukan medis Lupakan saja lah otot ini Pokoknya Alasannya adalah Otot depan lebih kuat daripada otot belakang Untuk kalangan medis Supaya lebih jelas Bandingkan Ada lima Otot endorotator Otot yang memutar ke dalam Itu ada lima otot kuat Sedangkan Otot exorotator Yang memutar ke luar Itu hanya dua yang kecil di belakang Kita sebutkan Yang endorotator yang di depan adalah Pektoralis mayor Ini Otot besar kita ini adalah Berfungsi salah satu untuk memutar Pektoralis mayor Subscapularis Kalau subscapularis itu adalah Otot di depan sini Bagian dalam Jadi bagian dalam Bagian dalam dari tulang belikat Kemudian deltoid sendiri Ini deltoid Itu Deltoid itu Otot bahu ini Dibagi tiga sebenarnya Depan Tengah Dan belakang Tapi yang dominan itu adalah Depan Dan tengah Itu membantu memutar Jadi ingat ya Pektoralis mayor Subscapularis Kemudian deltoid Terutama bagian depan Yang sudah tiga Yang keempat Adalah teres mayor Itu ada di belakang sini Teres mayor ya Teres mayor itu Di belakang tulang belikat Tapi juga ikut berfungsi untuk memutar ke depan Terus yang terakhir adalah Otot besar ini Latissimus dorsi Menurut besar sekali otot ini Ini berfungsi untuk memutar tangan Kedalam Sedangkan Otot exorotator Yang memutar tangan kita keluar Itu cuma dua Yaitu Infraspinatus Dan teres minor Dia ada di belakang sini Di belakang tulang belikat kita Jadi Dua Otot kecil Itulah sebabnya Ada Ketidakseimbangan Antara Endorotator Dan exorotator Karena tidak seimbang Makanya Bahu kita Gampang Pindah tempat Tidak pada tempatnya Sebagai penjelasan Kalau kita lihat Otot bahu ini Ini adalah deltoid Ini otot bahu yang di luar Di dalam Ada Ada empat otot Yaitu yang disebut Rotator cuff Rotator cuff Itu terdiri dari Empat otot Inflaspinatus Di atas Inflaspinatus Di belakang Teres minor Kemudian subscapularis Teres Sudah sebut Di dalam Teres Jadi fungsinya itu beda Suprasminatus Itu di atas Dia berfungsi untuk Mengangkat lengan Sampai Sekian kira-kira Dalam Dalam bidang tulang belikat Jadi bukan di samping Itu ke depan Ini ya Sedangkan Infraspinatus Yang di belakang Dan teres minor Itu fungsinya adalah Exorotator Dia memutar keluar Subscapularis yang di dalam Itu Endorotator Nah Kalau Rotator cuff Ini yang empat Otot itu Fungsinya tidak kuat Kita mesti tahu bahwa Rotator cuff itu Selain fungsi tadi Yang saya sebutkan Itu adalah fungsi Eksekutor Namanya Tetapi Mereka Bersama-sama Mempunyai fungsi Stabilizer Apa stabilizer Itu adalah untuk Menstabilkan Kepala humerus ini Kaput humeri Jadi kepala ini Pada tempatnya Jadi kepala ini kan berbentuk Ball and socket joint Ini Sendi peluru ya Jadi kepala ini Supaya dia Tetap di tempatnya Di center di tengah-tengah ini Itu dijaga oleh empat Otot itu Yang disebut Rotator cuff Kalau rotator cuffnya Lemah ya Karena Tidak dilatih Gerakan ke belakang kurang Maka Akan overpower Oleh deltoid Ini deltoid ini Di depan Kalau dia lemah Dia tidak bisa Mempertahankan kepala ini Di tengah-tengah Sehingga oleh tarikan Otot deltoid Kepala humerus ini naik Jadi mestinya di tengah mangkok Dia naik ke atas Nah Kalau naik Apa-apa yang terjadi Inilah Kalau kepala ini naik Maka ruangan ini Ruangan Subacromion Jadi sempit Subacromion space Sempit Karena sempit Makanya waktu kita Angkat tangan Baik ke sana Atau ke depan Itu terjepit lah Di sini Otot supraspinatus Supraspinatus itu berjalan Di depan Seperti ini Contohnya Nah ini Karit hitam ini Karit hitam ini Seperti supraspinatus Jadi waktu tangannya Diangkat Karit hitam itu Otot supraspinatus Terjepit Antara kepala Dengan Tulang akromion Lama-lama terjadi Tendinitis Atau radang sendi Di sini Bahkan kalau dibiarkan Fase akhirnya Adalah putus Itu yang sampai Menyebabkan Perlu dilakukan Tindakan Repair Secara Surgery Secara pembedahan Tapi tentunya Kita berharap Bisa kita tangani Tidak usah dengan Surgery Puskid diingat Kita sebagai Ortopedi Saya dokter Henry Soehendra Orthopedic surgeon Sports medicine Ortopedi itu Tidak semata-mata Harus operasi Ya Ortopedi itu Adalah cabang Ilmu kedokteran Yang menangani Musculoskeletal system Jadi Menangani Sendi Tulang Otot Urat Urat itu bisa Ligamen Pendon Sampai Nerve Dengan cara apa? Cara kita itu bukan hanya Bedah Kita by Three means Apa itu? Medical means Physical means And surgical means Jadi Dengan cara medis Uat obatan Dengan cara Physical Latihan Yang banyak dilakukan Juga oleh orang Fisioterapi Terus yang ketiga Adalah Pembedahan Surgical means Jadi Ortopedi tidak semata-mata Pembedahan Tetapi Ada obat-obatan Ada latihan Ada pembedahan Ya Karena Ortopedi itu Sebenarnya fungsinya Ada empat Diagnosis Jadi kita Diagnose Satu kelainan Kemudian yang kedua Koreksi Correction Dari kelainan Yang ketiga Prevention Dari kelainan Yang keempat Baru treatment Nah treatment ini Bisa menyangkut Pembedahan Jadi tidak selalu Pembedahan Oke Jadi itu Penjelasan saya Mengenai Subacromial Impinus Nah Sekarang Apa yang bisa kita lakukan Untuk Mengurangi Rasa sakit Ya Atau Memperbaiki Malah Sampai hilang Karena Seperti saya bilang tadi Kalau ada Impinus Tidak selalu Harus dioperasi Tetapi Harus konservatif dulu Dengan segala macam Latian Obat-obatan Kalau range of motion Bisa baik Dan sakit Tidak ada lagi Ya tidak perlu Dilakukan pembedahan Menyambung Pembicaraan tentang Subacromial Impinus Jadi Tadi sudah diberitahu Kenapa terjadi Subacromial Impinus Tapi apakah Anda menderita Subacromial Impinus Ada Tesnya Ada Tandanya Jadi Kalau kita melihat Orang berdiri Atau Dalam tes berjalan Kita akan melihat Kita perhatikan Ayunan tangannya Ya Kita perhatikan Ayunan tangannya Atau pada saat Dia berdiri Tegak Bagaimana Posisi Posisinya Dan yang harus Diperhatikan adalah Jempolnya Arah jempolnya Kemana Saya tunjukkan Kalau dia berdirinya Begini Ya kebanyakan orang Berdirinya begini Santai ya Tidak diberitahu apa-apa Coba anda berdiri Santai Atau jalan Dia akan berdiri begini Nah ini apa Ini kelihatan Kedua jempol Kedua ibu jari Itu menghadap Kedalam Apakah ini baik Ini tidak baik Ini berarti Sudah ada Imbalance Daripada otot Endorotator Yang memutar Yang memutar ke dalam Dan Exorotator Yang memutar Keluar Karena yang betul Kita lihat Militer kita TNI Kalau berdiri bagaimana Tegak Jempol itu yang baik Menghadap ke depan Jempol yang baik Itu menghadap ke depan Jadi posisi yang baik Posisi yang balance Jempol kita menghadap ke depan Begini Jadi pada saat Kita begini Itu sudah menunjukkan Bahwa Endorotator anda Lebih dominan Dan itu Nanti cepat Atau lambat Ya Memungkinkan sekali Anda Akan mempunyai masalah Dengan bahu Ya Itu tanda Sedangkan tesnya Bagaimana Tesnya Ada dua tes Gampang Tesnya adalah Yang disebut Empty Can Test Sebenarnya itu Nama lain ya Jadi kita angkat begini Ya Jempol kita di atas Kemudian kita puter Seperti Lagi pegang Kaleng Kita Tuang Mengosongkan Kaleng itu Ini oleh Sebenarnya Near Test ini ya N-E-E-R Dr. Near Yang bikin Dia gini Tapi dia diangkat nanti Kalau sakit Itu positif Ya Oke Tes yang kedua Adalah Tes Dinamakan Cross Lateral Tes Jadi itu dilakukan gini Ini diangkat Kalau sakit Kalau sakit Itu tanda Salah satu tanda Dari Subacromial Impincement Ya Atau cara lain Bisa Kedepan saja Kita puter Kedalam Nah Kalau puter Kedalam Ini sakit Itu curiga Ada Subacromial Impincement Ini Tes ini Yang kedua Adalah Hawkins Kennedy Test Jadi Dr. Hawkins Dan Dr. Kennedy Modified Jadi itu Tes Dan sign Dari Subacromial Impincement Terima kasih